Hai selamat malam Assalamualaikum minum kopi dulu rokoknya disumur dulu nah gini pada video yang sebelumnya video pertama saya sudah memperkenalkan cara menganalisa menggunakan sistem 4 fire yang belakang firenya itu usd semua euro usd GBP usd Australia usd New Zealand usd nah di video berikut ini ini lanjutan lanjutan daripada video pertama Hai pada layar monitor kita melihat Hai saya melakukan open posisi untuk video pertama udah profit ya mungkin bisa dilihat di cek lagi di video pertama udah profit udah menyentuh eh tak profit kita kalau nggak salah dapat sembilan dolaran nanti di video berikut ini saya melakukan sel kembali saya kembali di euro kenapa Oke yang untuk sel-sel yang sebelumnya ini jangan pernah dibahas dulu ini mengandung unsur sistem yang apa lanjutan nanti juga kita akan bahas kenapa tetap ada sel yang minus-minus nih minus 10 minus 12 ini kenapa tetap ada apa saya salah analisa gitu kan itu nanti kita akan bahas ini yang kita bahas ini tentang cara menganalisa dulu kenapa saya tetap melakukan sel saat ini disini saya nggak informasi untuk selnya bukan dari cara lain-lain ya atau dari news atau dari pihak ketiga yang membisiki saya tidak disini tetap menggunakan cara menganalisa menggunakan sistem 4pair dari mana dari sini saya disini menggunakan indikator yang namanya zigzag ya kan saya pasangin zigzag disini indikator yang lain nggak usah kita bahas dulu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya zigzag disini saya gunakan sebagai acuan acuan kesamaan 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 pair jadi 4pair itu adalah gerakan yang sama tujuan yang sama jadi kita udah sepakat bahwasannya antara Euro GBP New Zealand dan Australia itu memiliki gerakan yang sama tujuan mereka sama perkara nanti mereka berbeda arah itu lain cerita lagi itu ada sistem yang lain yang nggak akan menghambat mereka nanti sekarang kita memastikan dulu apa kita pas kita komitmen dulu bahwasannya analisa kita ini udah tepat dengan memikirkan mereka itu akan memiliki gerakan yang sama dengan tujuan yang sama maka dari itu saya menggunakan zigzag zigzag sebagai acuan-acuan yang bagaimana acuan kesamaan di sini kita lihat zigzag di euro itu berada di candle ketiga dari belakang 123 dan untuk GBP juga di candle ketiga dari belakang 123 terus dari mana analisa euro ini untuk terus melanjutkan turun dari sini di New Zealand Mereka mereka belum membentuk zigzag artinya mereka harus membentuk zigzag artinya lagi ketika mereka untuk mereka dapat membentuk zigzag maka di bawah maka mereka harus melanjut turun ke bawah ya kan mungkin disini nih zigzagnya disini nah sementara di Australia juga sama dia juga belum membentuk zigzag maka dia harus terus lanjut ke bawah untuk menjadikan zigzag berikutnya dengan turunnya mereka karena mereka karena diantara keempatnya ini memiliki gerakan yang sama maka ketika Australia ataupun New Zealand turun ke bawah Euro pun akan ikut-ikutan turun sampai disini Pak Hai jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar jangan lupa video channel ini di subscribe video di like di share biar teman-teman trader pada tahu di share sebanyak-banyaknya share itu bentuk untuk loyalitas sekalian kepada saya saya tidak minta bayaran tapi Hai saya minta tolong dibantu untuk share semua video-video saya yang ada di channel ini Hai Oke ya sampai disini dulu eh mungkin saya akan tambahkan sedikit selain daripada H1 ini kita harus menganalisa di H1 saya juga mengambil kesamaan di H4 kita perhatikan untuk GBP di H4 dia sudah membentuk zigzag ke bawah sementara di Euro belum artinya untuk jangka panjang dia harus mengejar Hai turun ke bawah untuk membentuk zigzag Hai Oke kawan-kawan Hai sampai jumpa lagi saya akan rekam video ini sampai Hai terjadi profit nggak tahu nanti dia menyentuh tak profit atau tidak ataupun saya akan close manual Hai kita saksikan saja jangan lupa ya subscribe dan share semua video-video tentang forex di channel kita ini sampai jumpa Wasalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton